Polres Batanghari berhasil mengamankan 200 batang kayu gelondongan jenis meranti dan kayu medang hasil ilegalogging. Batang kayu diamankan dari tiga pelaku di desa Sungai Ruan, Kecamatan Morsam. Kapolres Batanghari AKBP Heri Widakdo menjelaskan penangkapan Niko Bemulo adoe laporan dari masyarakat yang nengok ratusan kayu disimpan di sungai. Selama ikau pihak kepolisian memang tengah gencar memburu aktivitas ilegalogging yang dilaporkan Mara beraktivitas di Kabupaten Batanghari. Namun para pelaku ilegalogging ikau cukup padai dengan nyembunyikan kayu-kayu tersebut dari petugas. Beruntung dalam upaya penggerbekan, kayu yang awalnya disimpan dalam air naik ke pemukaan akibat debit air meluap. Berdasarkan pengakuan ketiga tersangka, orang kau cuma sebagai karyawan dari pemilik kayu yang kini kau masih diburu petugas. Saya sampaikan, jadi pada tanggal 15 April 2016, sekira pukul 24, kita mendapatkan informasi dari masyarakat adanya tepukan kayu di sungai. Yang mana malam itu adalah malam Jumat yang debit hujannya itu sangat tinggi, debit air kemudian mungkin itu naik.